Apa urusannya sengketa pemilu? Malu-maluin ngurus perselisihan suara hasil pemilu kok Presiden dibawa-bawa ke sana. Semua menteri menjelaskan tentang proses bansosnya, anggarannya, kemudian diperuntukkan untuk apa, rakyat dalam keadaan menderita luar biasa, sehingga bantuan sosial itu jelas. Yang lebih hebat lagi karena dengan keterangan empat menteri itu, melengkapi semua apa yang dibutuhkan oleh mahkamah. Dalam hal ini adalah Hakim Mahkamah Konstitusi. Dari awal kami juga sudah punya tanggapan bahwa apa-apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu Menteri itu akan memperjelas langkah-langkah yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dengan bantuan sosial, dengan anggaran yang disepikati oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Bahkan ini panggung hebat bagi hadiah Laylatul Kadar bagi Bapak dan Ibu Menteri. Bang, soal dana masyarakatan yang dimiliki oleh Presiden, kan itu memang sudah ada aturannya dalam Permensasnek ya? Betul. Tapi dalam penggunaannya itu ada urgensi atau pertimbangan khusus nggak sih kenapa? Pasti, pasti Presiden-Presiden punya pertimbangan tersendiri dan jangan lupa bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo itu adalah berdasarkan data. Kami di KSP, Jenderal Muldoko membuat satu kegiatan hebat yang disebut dengan KSP Mendengar. KSP Mendengar itu adalah menyerap seluruh aspirasi masyarakat. Dengan begitu, Muldoko melaporkan kepada Presiden sehingga Presiden tahu mana tepat sasaran apa yang harus dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Sama seperti yang dijelaskan oleh Bapak dan Ibu Menteri. Jadi, semua fitnah, dugaan, dan omon-omon itu semua terjawab dengan baik. Ya, itu yang saya bilang kepada teman-teman wartawan berkali-kali kan. Presiden mengambil langkah dengan tugas-tugas bagaimana membagi bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat untuk membantu masyarakat. Itu berdasarkan data by name, by address yang dimiliki oleh Presiden Joko Widodo. Kami input itu semua dari kantor staff Presiden Republik Indonesia. Menteri saja menjelaskan kalau tidak bisa bertanya, apalagi Presiden, bikin apa, apa urusannya. Ada sengketa pemilu, kalau Presiden dipanggil ke Mahkamah Konstitusi. Kalau memanggilan Kapolri sama Kepala Bin, bagaimana? Tentu nanti urhensinya ya, kalau Mahkamah memerlukan, kalau memerlukan lain lagi ceritanya. Tapi, alasan tidak untuk dihadirkan dalam persidangan? Saya kira kalau diperlukan Mahkamah tidak ada masalah. Tapi kan itu lain lagi urusannya ya. Nanti kalau Presiden nggak perlu lagi? Apa urusannya sengketa pemilu? Malu-maluin ngurus perselisihan suara hasil pemilu kok Presiden dibawa-bawa ke sana. Begitu ya? Oke, oke. Terima kasih. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.